Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku cita-cita dan harapannya di sektor pertahanan selama menjadi menhan belum tercapai. Pasalnya, sistem pertahanan negara yang ingin diperkuat oleh Prabowo tidak terlaksana selama 5 tahun menjabat. Ia menjelaskan, salah satu alasan penguatan sistem pertahanan Indonesia belum tercapai secara maksimal adalah karena Indonesia lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, saat ini memang kesejahteraan rakyat lebih diprioritaskan dalam mewujudkan bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita bukan kesejahteraan rakyat. Prabowo membandingkan sistem pertahanan yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Filipina dan Singapura. Menurut dia, anggaran di sektor pertahanan kedua negara tersebut berbeda dengan anggaran Indonesia. Di Filipina, kata dia, pengeluaran anggaran untuk sektor pertahanan mencapai 1,8 persen, sementara Singapura sudah mengeluarkan anggaran untuk pertahanan dari pendapatan domestik bruto sebesar 3 persen. Presiden terpilih 2024 hingga 2029 ini mengatakan kondisi ini akan menjadi tugas besar bagi pemerintah dan Komisi 1 DPR RI mendatang. Ia berharap sektor pertahanan bisa lebih tumbuh dan membaik lewat alokasi anggaran yang ditingkatkan.